Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EURUSD bersama Mandana Ini adalah analisa harian EURUSD pada hari ini, tanggal 4 Mei 2023 Seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya Subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di EURUSD pada video kali ini Seperti biasa sebelum saya mulai, jadi disclaimer dulu bahwa semua yang saya berikan di dalam video analisa itu bersifat edukasi Tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut di dalam videonya Jadi segala pun posisi trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi Dan disini itu intinya kita sama-sama belajar dan bisa menghasilkan profit di EURUSD pada semataan kali ini Jadi di analisa di hari kemarin, harga tertahan di harga Rp10.375 dan harga benar-benar tertahan Harga benar-benar tertahan sampai akhirnya berita kemarin di segi ISM Services PMI Yang sebenarnya itu kalau dilihat dari Services PMI kemarin itu kan meningkat Harusnya USD bergerak naik tetapi ternyata itu bertolak belakang Dan harga melewati zona Rp10.375 dan harga retest ya harga retest berarti seperti ini ya Dan bisa lihat harga naik, retest turun, harga langsung naik sampai sekarang tertahan itu di zona daily di Rp1.11.000 Jadi skenario yang ini sudah tidak valid ya yang ini sudah valid Yang ini sudah terjadi ya skenario yang Rp3.75.000 sampai ke Rp11.000.000 sudah terjadi Nah sekarang permasalahannya adalah apakah skenario ini bisa terjadi ya apakah skenario ini bisa terjadi Itu bisa saja terjadi jika untuk hari ini secara berita euro kita banyak ada berita yang tidak penting sebenarnya dari segi yang lain Untuk berita penting saat ini di euro kita cuma ada satu Tapi itu sangat krusial dan sangat penting banget Jika semalam kita ada berita di FOMC di USD Maka per hari ini nanti malam jam 8.15 Wita malam berarti di jam 7.15 WIB Itu akan ada yang namanya kebijakan suku bunga dari ECB ataupun European Central Bank Yang dimana diperkirakan untuk suku bunga di Eropa sendiri diperkirakan akan naik sebanyak 25 basis point Dari yang seluruhnya 3.5 menjadi 3.75% Setelah adanya suku bunga pengumuman Pengumuman suku bunga 30 menit berikutnya kita akan melihat ECB press conference di jam 8.45 Mungkin harga akan bergojolak sedikit pada saat kebijakan suku bunga ini Sama halnya pada saat FOMC tadi malam Market bergejolak pada saat keputusan kenaikan suku bunga 25 basis point oleh The Fed Tapi market sangat luar biasa beraksi ataupun market sangat luar biasa bergerak Pasca FOMC press conference Berarti berkaca dari FOMC tadi malam Maka kita bisa memperkirakan untuk nanti malam Dari ECB sendiri akan sama seperti di The Fed Berarti pada saat pengumuman suku bunga Harga akan mengalami volatilitas sedikit Harga memang bergerak tapi volatilitasnya mungkin tidak akan terlalu banyak Tapi pada saat nanti ECB press conference-nya Pasca press conference baru itu akan kita melihat lebih pasti Kemana arah dari Euro untuk saat ini Karena otomatis ECB pasti akan memberikan Christine Legat pasti akan memberikan Pandangannya mengenai bagaimana untuk saat ini Jadi apakah skenario ini bisa berlaku? Bisa Saat ini harga memang berada di zona daily Ini bisa berlaku jika Jika Satu Suku bunga tidak naik Tetap di harga 3,5 Di angka 3,5 Yang kedua ECB Bernada dovis Pada saat statement dia memberikan konferensi Itu dia bernada dovis Maka otomatis skenario ini akan terjadi Skenario ini akan terjadi Skenario ini juga bisa terjadi jika Suku bunga tetap bisa naik 25 basis point Seperti perkiraan Naik 25 basis point Tetapi pada saat press conference Itu nadanya harus dovis Untuk ECB Baru ini bisa berlaku Skenario ini tidak akan berlaku jika Kenaikan suku bunga nanti Itu melebihi 25 basis point Misal 50 basis point Lalu pada saat ECB press conference itu bernada hokis Maka otomatis kita akan melihat kenaikan EURUSD akan sangat tinggi Bahkan bisa melewati zona Daily kita disini Ini zona daily kita yang ada di harga 11.000 untuk angka genapnya Dan angka support become resistance nya Itu ada di angka 11.245 Untuk tertinggi Untuk tertinggi Itu kita bisa pakai di harga Ini ya di harga berapa ini Di harga 11.850 Ya 11.850 Jadi tertinggi saat ini adalah bisa sampai 11.850 Ingat ya Jadi apakah kita bisa masih nge-buy untuk di euro saat ini Jika teman-teman ingat seperti yang saya katakan kemarin Yang dimana Kalau kita lihat Pergerakan Euro USD ini seperti akan puter balik Seperti akan puter balik ke bawah Mungkin itu bisa benar terjadi Jika news nanti malam itu dovish Tapi Kejadian puter balik untuk di euro USD disini Bisa saja tidak terjadi Jika news nanti malam membawa dampak luar biasa positif bagi euro Kita tahu bahwa USD mengalami pelemahan akibat the Fed Tidak akan ada rencana suku bunga naik lagi Untuk di pertemuan berikutnya Nah kita tinggal tunggu ECB nih Kita tinggal tunggu ECB nanti malam Apakah dia bernada sama seperti the Fed Atau dia Akan masih ada kenaikan suku bunga Untuk di bulan-bulan berikutnya Kita benar-benar harus menunggu Untuk saat ini Untuk teman-teman yang ingin trade per hari ini Di euro USD Untuk area-area sekarang Untuk teman-teman yang ingin ambil posisi Untuk ambil posisi Untuk ambil posisi buy Saya rasa lebih prefer di bawah sih ya Lebih prefer di bawah sini sih Atau tidak di bawah sini Karena kalau di H1 Teman-teman mau cari ambil posisi buy Bisa saja sih di area ini yang tadi ya Yang di sini Ini bisa saja sih Menjadi area teman-teman Untuk ambil posisi buy di sini Tapi ini buy-nya sudah tidak bagus sih sebenarnya Ini buy-nya sudah Sudah pernah kena sekali Kena dua kali Ini sebenarnya sudah tidak bagus Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy Jika harga itu bisa turun sampai sini Dan ingin nge-buy sampai sini Sampai sedikit saja sampai sini Saya rasa tidak begitu bagus ya Ini areanya tidak begitu bagus Mungkin kita bisa pakai di bawah sekalian ya Untuk area sendiri Kita bisa pakai yang ini lebih bagus ya Nah yang ini kita lebih bagus ya Jadi kalau teman-teman mau pakai yang ini Saya rasa lebih bagus ya Jadi biar harga itu turun sampai sini Baru kita bisa nanti ambil posisi buy ya Seperti itu Jadi untuk saat ini Harga sedang mendekati Zona Supply daily Yang nge-buy harap tunggu dulu deh Tunggu sabar Untuk yang counter Sell Ya Teman-teman tahu sendiri Trend sedang naik Teman-teman mau counter apalagi nanti malam ada berita Yang counter sell harap super waspada Ya Harap super waspada Karena kalau saya katakan teman-teman yang ingin Counter sell di area 11.000 Bahkan sampai muncuknya di harga 11.850 Sekitaran inilah pokoknya ya Kalau dilihat ini sih sebesar Ya 97 pip ya Teman-teman mau nahan Plottingnya bisa sampai 97 pip ya silahkan ya Stop loss mau gak mau kan harus di atas ini 90 pip stop loss ini masalahnya ya Harga teman-teman gimana ya Kalau mau satu banding satu sih ya Disini Satu banding satunya disini di harga 10.000 Atau enggak ya mentok disinilah Di harga Apa nih Ya 10.077 Ya anggaplah 10.000 lah ya Satu banding satunya Ya teman-teman kalau mau lebih tinggi lagi Misalnya disini mau nge-sell ya Teman-teman kalau mau sell di sekitaran sini Di sekitaran daily supply disini Kalau mau nge-sell harap Konfirmasinya di H1 atau H4 Ya setidaknya disana Setidaknya disana Untung stop lossnya bisa di atas 11.850 Mungkin bisa di angka genap di angka 12.000 Ya bisa demikian Untuk take profit Yaudah teman-teman tinggal hitung aja Teman-teman stop lossnya dimana Misalnya stop lossnya 60 pip Yaudah teman-teman satu banding satu aja lah It's okay ya Gak usah terlalu Muluk-muluk harus satu banding dua gitu Karena sekali lagi teman-teman counter nih Teman-teman counter trend Dan kalau bisa teman-teman yang trading pada hari ini Di Euro USD At least setidaknya teman-teman Close posisi sampai jam 6 sore nanti Jika di jam 6 sore Teman-teman sudah close posisi Teman-teman sudah aman Sudah relax Bisa tunggu Kemudian ya Karena kan kita masih punya waktu Di New York Session Ya kan Masih di jam 9 jam 10 malam Itu kita masih punya kesempatan Untuk ambil posisi Jadi Kita tunggu aja Jam 8 ini Bagaimana hasil daripada Kebijakan suku bunga Dan juga press conference dari ECB Teman-teman yang counter Harap waspada Jangan nekat dulu Ya sekalipun jika sekarang teman-teman Mau nekat per sekarang ya Pemarket Asia dan Pemarket London Ya teman-teman Siap tidak siap Harus pasang stop loss cukup lebar Kalau yang nge-buy Saran saya jangan dulu Tunggu harga itu turun ya Karena harga sedang mendekati Zona supply daily Jangan Nekat open di area supply Dan juga area resistance Itu sebaiknya jangan Ya Jadi teman-teman Sekian aja untuk analisa EURUSD pada hari ini Sekali lagi Saya ingatkan Teman-teman yang trading Pada hari ini Kita ada berita ECB Ya kebijakan suku bunga Sama halnya dengan The Fed tadi malam At least Setidaknya teman-teman Yang trading di EURUSD Sudah clear posisinya Sebelum jam 6 sore Dan teman-teman Bisa open posisi lagi Setelah jam 9 malam Oke Jadi begitu Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Terima kasih juga sudah Like, share, dan subscribe Seperti biasa Dan sampai jumpa lagi Di analisa EURUSD selanjutnya Bye-bye